Selamat pagi dan selamat beraktifitas buat teman-teman semua ya Hari ini mekanik bengkel sedang ada pengerjaan motor Honda Beat FI ESP Yang antara tahun 2015-2016 Keluhan konsumennya di bagian CVT suaranya kasar-kasar Kemarin langsung mekanik bengkel lakukan pembongkaran dan pengecekan Apa yang membuat bagian CVT suaranya kasar Jadi ini motor suaranya grok-grok-grok Grek-grek-grek-grek Pokoknya kasar teman-teman Kali-kali nanti disini motor teman-teman dan motor konsumen lain mengalami keluhan yang sama Motor teman-teman di bagian CVT-nya bunyi-bunyi kasar Nanti mekanik bengkel akan berikan permasalahannya Apa yang membuat Motor ini Kasar di bagian CVT-nya Oke teman-teman Disini Teman-teman bisa melihat Bagian As puli CVT ini ya Kalau mekanik bengkel putar rodanya Dia kasar nih Apalagi kemarin posisi Sledingnya masih terpasang Ya tuh Dan Kemarin Langsung mekanik bengkel Cek di bagian Depan Rumah roller aman Bagian belakang Sleding puli CVT-nya Terlihat goyang teman-teman Tuh ya Perhatikan teman-teman Goyangnya sangat Parah ya teman-teman nih Disini banyak sekali Keluan-keluan Motor Konsumen Yang Sering masuk Di bengkel saya Bagian Puli CVT yang belakang ini Asnya Itu goyang teman-teman tuh Nah ini masalahnya Ada pada Kelahar Yang ada Di Bagian Rasio teman-teman Di bagian Gardannya Nih Terlihat teman-teman Goyang Sangat parah Nanti apabila motor teman-teman Merasa goyang Coba Teman-teman bisa lakukan Pengecekan di bagian As Puli CVT ini teman-teman Dan pada motor ini Roda belakangnya juga goyang nih teman-teman Nah kalau roda belakang yang goyang nih Biasanya As rodanya teman-teman As roda Itu sudah Aus Kalau yang disini Namanya Kelahar As Puli CVT Tuh ya Coba mekanik bengkel buka lagi Nih coba perhatikan teman-teman Asnya Mekanik bengkel Gerakan Dan mekanik bengkel goyangkan tuh Ya Ini biasanya disebabkan Karena Si konsumennya Lama Enggak melakukan Pergantian Oligardan Si konsumennya Sudah lama Enggak melakukan Pengecekan Di bagian Oligardan Maka menyebabkan Keausan Di bagian Kelahar-kelahar Dan Kemungkinan Gigi-gigi rasio Yang ada Di dalam Blok gardan ini Pasti banyak Aus Nih Buktinya salah satu Teman-teman As Puli CVT Goyang Dan oblaknya Sangat parah Ini disebabkan Karena Oligardan Enggak ada Teman-teman Jadi pelumasan Di bagian Gigi-gigi rasio Itu Enggak ada Menyebabkan Panas Pada saat Gigi-gigi rasio Berputar Kemarin Bagian Oligardannya Sudah mekanik bengkel Lepas Tidak ada Oligardannya Teman-teman Nih Baut-baut Di bagian Gardannya Enggak Ada Olinya Sudah mekanik bengkel Buka ya Yang ada Cuman Air Yang kotor Nah Tuh teman-teman Ini disebabkan Karena si Konsumennya Lama Enggak melakukan Pergantian Oligardan Tau-tau Pada saat Motor Bunyi-bunyi Kasar Grosok-grosok Grok-grok Grok-grok Ternyata Pas Mekanik bengkel Buka Oligardannya Kosong Oligardannya Kering Nah Itulah Yang menyebabkan Motor Menjadi Kasar Di bagian Puli Civitinya Di bagian Civiti Teman-teman Nih Aslinya Kasarnya Ini disebabkan Karena Keausan Yang ada Di dalam Kalau di bagian sini Isinya Cuman Vanbell Rumah roller Dan Sledding Saja Teman-teman Ya Nih Nanti Kalau mau Melihat Lebih jauh Akan Mekanik bengkel Buka terlebih dahulu Teman-temannya Di bagian Gardannya Blok Sebelah kanan Oke Coba Kita akan Berpindah Ke bagian Kanan Kita Kenalpot Dan Rodanya Ya Nah Ini sudah Mekanik bengkel Lepas ya Teman-teman Untuk Melepas Kenalpot Di bagian Ujung Sana Leher Kenalpot Di bawah Mesin Blockhead Ada Baut Kalau Teman-teman Mau Membuka Kenalpot Buka Terlebih dahulu Baut Yang ada Di Bawah Mesin Nah Ini Sudah Mekanik bengkel Kendorkan Jadi Lebih enak Ya Tidak terlalu Lama Penjelasannya Mekanik bengkel Buka Terlebih dahulu Kenalpotnya Nanti Kita akan Mengecek Bagian Rasionya Ya Seperti apa Tingkat Ke Ausannya Sebab Oligardiannya Tidak ada Hehehe Sangat parah Nih teman-teman Oke Kita buka Terlebih dahulu Ya Seperti ini Kenalpot Terlalu Buka Maka Kita buka Rodanya Teman-teman Rodanya Kita buka Menggunakan Kunci ring 24 Ya Nih Jadi teman-teman Kalau Membuka Mur Pengikat roda Menggunakan Kunci ring 24 Nah Disini Ada Mur Saja Dan ring Ya Teman-teman Mudah Ya Kita Langsung Buka Saja Wah Macet Juga Teman-teman Rodanya Sedikit Macet Juga Teman-teman Alkanduilah Sepertinya Bisa Terlepas Teman-teman Rodanya Ini Teman-teman Nah Tadi yang sudah Mekanik bengkel Berikan penjelasan Kalau goyang-goyang Di bagian Asnya Itu Biasanya Kelahar As puli Civiti Kalau Goyang Rodanya Kelahar Yang ada Di As ini Coba Mekanik bengkel Buka semua Nanti Nanti Teman-teman Bisa melihat Seperti Apa Parahnya Motor Yang Oli Gardannya Sampai Kering Oke Setelah Roda Sudah Kita Langsung Buka Bagian Baut-baut Pengikat Gardannya Teman-teman Nih Baut-baut Pengikatnya Ada disini Baut-baut Pengikat Oli Gardan Blok Gardan Gitu Teman-temannya Bagian Rasio Kalau Membuka Disini Teman-temannya Menggunakan Kunci T10 Nih Oli Gardannya Coklat Teman-teman Oli Gardannya Coklat Lanjut Kita Buka Dalam Melakukan Pembongkaran Buat Teman-teman Yang Mungkin Masih Belajar Dan Ingin Belajar Lakukan Langkah Awal Sebelum Membuka Dan Membongkar Teman-teman Perhatikan Dulu Posisi Sperpat Atau Posisi Motor Yang Akan Kita Bongkar Kita Perhatikan Isinya Apa Kedudukannya Apa Supaya Apa Nanti Teman-teman Tidak Bingung Dalam Memasangnya Kembali Nanti Dianggap Bisa Bongkar Tidak Bisa Pasang Oke Kita Buka Teman-teman Perlahan-lahan Saja Nah Disini Baut-baut Pengikat Untuk Membuka Bagian Rasio Atau Gardan Kunci-kunci T Baut-baut T Juga Oke Kita Taruh Lalu Kita Langsung Bisa Buka Blok Gardannya Kita Kasih Tatakan Supaya Takutnya Ada kotoran-kotoran Yang mungkin Tidak terlihat Apa Masih ada Sisa-sisa Kita Bisa Tidak Berantakan Teman-temannya Oke Setelah Baut-baut Pengikat Terbuka Kita Bisa Langsung Buka Dengan Cara Lakukan Pembenturan Sedikit Oh ya Teman-teman Ini Remnya Belum Dibuka Ya Kita Buka Dulu Remnya Kabel Ya Teman-teman Ya Kita Buka Kabel Remnya Kita Akan Membongkar Bagian Rasio Teman-teman Oke Nah Seperti itu Setelah Sudah Kita Lakukan Pembenturan Supaya Nanti Langsung Bisa Terbuka Teman-teman Oke Kita Lakukan Nah Teman-teman Bisa Melihat Seberapa Parah Nanti Bagian Rasionya Teman-teman Oke Setelah Terbuka Kita Langsung Lepas Saja Ini Teman-teman Ini Sangat Parah Sepertinya Teman-teman Wah Tuh Teman-teman Wah Coklat Semua Dan Banyak Lumpur Teman-teman Oke Oke teman-teman Terlihat Seberapa Parahnya Kalau Bagian Gardan Gigi-gigi Rasio Sampai Kehabisan Oli Gardan Tuh Teman-teman Seperti Ini Jadinya Kalau Oli Gardan Lama Tidak Dilakukan Pengecekan Lihat Teman-teman Bagian Rasionya Gigi-giginya Nah Ini Pasti Banyak Kausan Disini Teman-teman Pasti Banyak Rusak Tetapi Yang Membuat Goyang Ini Teman-teman Nih Ya Kelahar As Pulih Civiti Oke Teman-teman Nanti Langkah-langkah Perbaikannya Kita Bersihkan Terlebih Dahulu Bagian Rasionya Gigi-gigi Gardannya Kita Cek Kelahar-kelaharnya Kalau Misalkan Banyak Yang Aus Mungkin Bisa Dipastikan Karena Seperti Ini Teman-teman Sangat Parahnya Ya Perbaikannya Bersihkan Dicek Semuanya Lakukan Pergantian Sperpat Yang Dianggap Yang Dirasa Sudah Kurang Baik Oke Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Semua Inilah Tutorial Penjelasan Dari Mekanik Bengkel Tentang Masalah As Pulih Civiti Dan Ada Tambahan As Roda Goyang Masalahnya Apa Dan Perbaikannya Nanti Seperti Apa Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Semua Dan Sukses Selalu Buat Semua